Suasana di gedung serbaguna kantor camat Cagulung mendadak riuh oleh tangis sejumlah anak. Tangisan tersebut berasal dari ratusan anak peserta sunatan masal yang digelar oleh Yayasan Inayah dan alumni Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara. Tak kurang dari 120 anak sedang liburan sekolah mengambil bagian dalam proses hitanan dari tim medis Yayasan Inayah dan alumni Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara. Inayah, Ketua Panitia Sunatan Masal mengatakan pihaknya menggelar sunatan masal ini bertujuan untuk membantu meringankan beban masyarakat Cagulung serta meningkatkan taraf kesehatan bagi masyarakat yang kurang mampu. Inayah berharap agar kedepannya kegiatan seperti ini tetap diadakan serta semakin banyak para donatur yang mau membantu untuk menyukseskan kegiatan sosial tersebut. Rakyat acara ini adalah rakyat kita namasal ini. Sebagai kegiatannya selain di sini ada lagi nggak Pak? Belum. Kalau setiap hari Jumat seperti biasa ya, Jumat berkah, Senin, Kamis ada dibuka puasa untuk anak-anak yatim, anak-anak pantiasuan kita suplai makanan. Sementara itu Ketua Alumni Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara, Dr. Agung, menyebutkan pihaknya sangat mensupport acara kietanan bagi 120 anak di Sagulung karena bertepatan dengan Hari Bakti Dokter Indonesia. Ini acaranya, ini kan beresmian ya, beresmian Yayasan Minaya Batam, jadi bagi hanting kita, ini Misi, ini Misi, ini, kita bersyukur acaranya. Jadi pada hari Bakti Dokter Indonesia, jadi kita punya gagasan ya, Yayasan Minaya punya gagasan buat secara kietanan sosial. 120 anak yang mengikuti sunatan masal ini berasal dari 6 kelurahan yang tersebar di seluruh wilayah Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Tim Liputan Diamond TV melaporkan dari Batam, Kepulauan Riau. Tim Liputan Diamond TV selamat menikmati